Intro Selamat malam, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Oscar Haris. Meskipun di tengah pandemi, proses pemilihan Perdana Menteri baru tetap berlangsung di negara Belanda. Namun, pemerintah Belanda memiliki cara unik agar pemilu tidak menjadi kluster penyebaran virus corona, yaitu dengan cara voting drive-thru. Ini dia ceritanya. Sejumlah warga Amsterdam Belanda mengantri dengan mobil, hingga menggunakan sepeda. Bukan untuk drive-thru tes corona ya, sahabat, tapi mereka lagi melakukan pemungutan suara pada pemilihan Perdana Menteri kali ini. Ya, pandemi corona merubah cara pemungutan suara pada pemilu Belanda. Sejumlah warga menyambut baik cara baru memungut suara di tengah merebaknya virus corona di seluruh dunia. Seluruh masa, saya sangat bergantung. Saya rasa, bergantung secara dalam hal ini bergantung secara secara itu, karena ada banyak yang bergantung tersebut dari semua orang. Dan untuk saya, di mana-mana ini bergantung untuk membuat peluang, karena karena itu adalah hal yang bergantung tersebut untuk membuat peluang. Dan untuk membuat peluang, untuk membuat peluang. Untuk saya, saya mudah, dan bagus. Dan ya, saya gembira bahwa saya mendapatkan pensil dari ini untuk menghormati bahwa saya memilih hari ini. Jadi ya, saya sangat gembira bahwa saya dapat memilih pada saat pandemi. Saya pikir itu sangat bangga. Tak hanya secara drive-thru, agar tidak menimbulkan keramaian, pemerintah setempat pun menyebar lokasi pemungutan suara. Sejumlah tempat dan fasilitas umum pun dijadikan lokasi voting, seperti di stasiun kereta hingga sejumlah gereja. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!